Inasan, konnijia. Balik lagi sama aku, Kevin. Kali ini aku mau menjelaskan beberapa idiom dalam bahasa Jepang. Idiom dalam bahasa Jepang adalah onyaku. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai idiom yang ada di anggota tu. Yang pertama ada atamagakuru. Ini memiliki arti bahwa kita sedang kesal atau marah. Yang kedua ada atamagakireru. Ini memiliki arti bahwa seseorang itu memiliki pemikiran yang tajam atau cerdas sedikit apa. Yang ketiga ada atamagakatai. Ini memiliki makna bahwa seseorang itu memiliki sifat yang keras kepala. Yang keempat ada atamagakokashi. Ini memiliki makna bahwa seseorang itu mungkin pemikirannya agak aneh. Yang terakhir ada kaogahiroi. Ini memiliki makna orang tersebut dikenali oleh banyak orang. Nah itu aja penjelasan dari aku. Nextnya mau apa lagi nih? Komen di bawah ya. Mata ne!